Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config untuk lunar filmnya ya Oke teman-teman silahkan buka terminalnya lagi Kita akan lanjutkan untuk config selanjutnya Kita akan masuk ke directory cd kemudian kita .config kemudian lfim Nah disini ya Nah saya akan coba clear ya Akan clear Kemudian saya coba lihat Disini kita memiliki config ya Kemudian saya akan buka lfim seperti ini ya Kemudian enter Nah Kita sudah kemarin di video sebelumnya Kita sudah membuat Operate untuk dashboardnya Kemudian key mapping Nah sekarang kita akan coba untuk menambahkan plug-in baru ke dalam Neofim kita Kita akan buka Sidebar nya Nah disini ada config Kemudian disini juga ada lf setting Nah kita akan besarkan ya Nah disini kita bisa Kita lihat Ini saya cari disini Plugin Oke Saya coba cari Nah kita bisa menggunakan ini ya Ini ada plug-in Nah kita bisa menggunakan itu untuk Membuat plug-in Nah disini juga ada plug-in Ini ada plug-in Kemudian Nah ini contohnya juga nih Kita bisa menggunakan ini untuk plug-in Nah Kaling plug-in Nah kita taruh di bagian lain Contohnya ya Ini contoh ketika kita membuat plug-in Membuat menggunakan lfim Dot plug-in Sama dengan Tulung kurawal buka Nah disini nama plug-in nya Oke kita akan taruh di bagian bawah sini Saya akan tekan Zero Oke Kita akan lihat dokumentasinya ya Nah Seorang programmer Melihat dokumentasi Bukan merupakan AIB ya Justru malah bagus Karena kita bisa lebih memahami Nah kita masuk ke dock sini ya Nah Kita masuk ke konfigurasi Nah kemudian disini ada Plug-in ya Ada core plug-in Ada extra plug-in Nah Plug-in ini bisa kita pakai Dengan cara seperti ini Nah Disini kemarin kita sudah Ini Config Key mapping sudah Nah sekalian ya Kita akan menggunakan Plug-in baru untuk color scheme Nah Kita akan lihat juga Config yang ada disini Config Nah disini ada Contohnya Plug-in Kita akan Ambil sedikit Oke Nah ini ya Ini kita akan ambil Nah kita akan taruh kesini Kemudian kita akan Tutup Nah Kemudian Kita akan tambah lagi Kurung-kurawal Nah ini kan Sepertinya kayak gini ya Kurung-kurawal Kemudian di dalamnya kita Masukkan Misalkan kita akan coba Untuk color scheme Nah color scheme nya Kita akan coba Tambahkan Ini contoh aja ya Ini teman-teman Sesuaikan dengan Kebutuhan teman-teman Nah kita akan menggunakan Group walk Ini contoh aja ya Nah sebenarnya warna Yang digunakan oleh Lunar film juga sudah Sesuai menurut saya ya Sesuai dengan Kebutuhan saya Tapi Kalau misalkan teman-teman Mau Mengubahnya dari sini Bisa seperti ini Kemudian kita tekan Escape Dan ctrl S Nah dia akan Otomatis Ngeload Harusnya Kalau tidak Kita akan jalankan Manual Oke Ini tidak jalan Kita coba Parker Kita sync Oke Ini tidak terbaca ya Live server Colorizer Yes Ini kita Pemap dulu Oke Kita coba keluar dulu Kita coba Buka lagi Nah sekarang kita coba Tes ya Color scheme Group walk Nah Nah ini Color scheme Group walk ya Nah ini kita bisa Ambil lagi Kesini Nah Cara pasangnya Gimana Nah disini kan ada Color scheme Lunar nih Ini bisa kita Duplicate dulu Ke bawah Kemudian kita Tinggal Remark Kemudian disini tinggal Ganti Ganti Dengan Group walk Yang ini ya Nah Enter Escape Kemudian kita Save Ini kita coba Keluar lagi Nah sekarang Kita coba Jalankan Harusnya sudah Group walk Nah Ini warnanya Sudah menjadi Group walk Kita buka lagi Set bar nya Config yang kita buka Nah ada beberapa Plugin yang biasa Saya gunakan ya Nah Ini kita taruh Ke bagian bawah lagi Ini baru satu Nah kita coba Lihat ya Untuk plugin lainnya Kita akan menggunakan Ini ya Live server Nah Live server Ini biasanya kita gunakan Untuk Web dev ya Nah Teman-teman bisa Lihat kalau misalkan Ini disini ya Saya copy dulu Saya copy dulu Kesini Live server nya Nah ini Ada live server Tinggal di klik Nah disini ada Panduanya Nah Live server Disini tinggal di copy Ini Disini Nah kemudian kita Pisahkan dengan Tanda koma Disini ya Tanda koma Kemudian kita taruh Kurung kurawal lagi Dan kita masukkan Live server Kesini Kita tekan Escape Kemudian kita Save Nah dia langsung Ngeload ya Oke Ini Sudah live server nya Nanti live server nya Kita bisa Langsung coba ya Jadi disini live server Ada panduanya ya Kita harus Menginstall Plugin Live server Punyanya Mana nih Kita coba NPM Nah Kita akan coba Install NPM Strip G Nah ini ya Kita akan Copy Nah ini akan Saya buka Tab baru Kita harus install Live server nya Kita paste ke sini Oke Kita jalankan Oke Sudah terinstall ya Ini kita Reload ulang Ini kita Load lagi Disini Oke Disini Saya akan buka Kita akan masuk ke Folder download Ya CD Download Nah disini Kita masih Nah disini ada Folder Ada file C++ Kita coba ya Kita akan masuk L Kemudian Coba . C++ Nah Kita coba buka Nah ini ada Coding C++ Kita coba Spasi Kemudian L Kemudian I Untuk info nya Nah ini C++ Sudah Terinstall Kita untuk Mencoba Mencoba Live server Bukan menggunakan C++ ya Ini untuk Ngetes ini aja Nah untuk Mencoba Kita menggunakan Index.html L L Index.html Ini ya Oke Ini ada Otomatis Nginstal ya HTML nya tuh Jadi ketika kita Load Dia langsung Otomatis Ini kalau misalkan Kita L Kemudian I Disini belum ada ya Nah kita caranya Supaya Dia jadi Terinstall Ini kita tekan Escape Nah kita keluar dulu Tekan key Untuk keluar Kemudian buka lagi Nah supaya Language nya Ter-reload Dengan sempurna Lihat Di pojok bawah Ini ada Lsq nya HTML Kalau kita tekan Sweat bar L Dan I Nah ini sudah ya Ini sudah HTML Sudah ter Terbaca Ini ada Tailwind Ini otomatis Di install Sama si Lunar film nya ya Oke Kita akan coba Ini ada Selamat datang Jangan lupa subscribe Ini kita akan Coba jalankan Live server nya Tekan titik 2 Kemudian Live server nya Sudah ada kan Nah kita akan Start Nah Kita start Kemudian Enter Lihat disini Ada Sudah ya Nah kita bisa Mengambil Link ini 127 001 ya Ini kita Ambil ke sini 127 Nah ini Lihat Ini sudah jalan ya Oke Kita coba Disini ubah Subscribe nya Ini saya hapus Jangan lupa Nah Ini saya tekan Escape Kemudian saya Save ya Kita lihat Nah Subcribe nya juga hilang Jadi live server nya Sudah jalan Plug in nya Oke Itu Plug in yang Live server Nah Kita akan Stop live server nya Titik 2 Live server Kita Stop Oke Plug in live server Sudah Nah sekarang kita Masuk ke plug in Selanjutnya Nah kita akan Menggunakan Visual multi Ini supaya kita bisa Melakukan Multi select Nah teman-teman bisa Lihat ke sini Visual multi Nah disini ada Visual multi Nah disini digunakan Untuk multi Select Supaya kita bisa Banyak kursor Nah Bisa langsung Menggunakan Banyak kursor Oke Kita taruh disini Masuk ke Insert mode Nah disini Dengan tanda koma Ini Ini kita pisahkan dengan tanda koma Kenapa seperti ini Kita escape dulu Kita masuk insert mode Titik 2 Nah titik 2 nya Gak mau terus Kenapa nih Ini kita escape dulu aja ya Kita keluar dulu Titik 2 Key Tanda seru Kita keluar dulu Kita keluar lagi Keluar lagi Kita load ulang Kita buka Sidebar nya Kita buka lagi Bagian bawah Tadi Oke Kita masuk ke Insert mode Pisahkan dengan Tanda koma Kita enter Kurung gerawat Buka Oke Tadi entah Kenapa ada error ya Kita Paste ke sini Oke Visual multi nya Tekan escape Control S Oke Otomatis dijalankan ya Nah visual multi Ini harus kita Close dulu Kemudian kita Load ulang lagi Supaya bisa Berfungsi ya Kita buka lagi Nah kita coba ya Disini ada Lpim Kita block Lpim nya Kemudian saya tekan Control N N N N N N N Nah kemudian saya tekan Insert mode Nah ini sudah ya Sudah bisa Multi tuh Tuh Kita lihat Nah ini sudah Kalau misalkan masuk ke Insert mode Insert mode Tuh I nya udah I I I I I Itu Multi kursor nya Sudah bisa ya Saya akan undo Ini Mungkin Escape Nah Escape Nah kita sudah Bisa untuk visual multi nya juga Oke Kita tambahkan lagi Untuk Plugin selanjutnya Untuk Ini tadi color scheme Gak usah One dark ya Karena kita sudah Coba dengan group box Nah kita juga Coder runner Coder runner Teman teman bisa Gunakan juga Ini untuk Nah disini Ya Coder runner Ini untuk menjalankan Program Supaya kita tidak Mulai lagi Dari awal Oke Ini kita copy Ya Kita taruh kesini Ini kita masuk Insert mode Pisahkan dengan tanda koma Ini kita enter Ini saya Paste ya Kemudian saya Escape Kita save Oke Ini langsung D Buatkan Nah sekarang kita akan Menambahkan Config nya Karena ini ada Config nya Kalau ini Nah Config nya Kita bisa lihat Disini Ada di Ini kita Back Nah ini ada Paltc folder Lua Config Nah Kemudian disini ada Code runner Nah ini bisa kita copy Ini biar cepat ya Kalau misalkan teman-teman Ketik Manual Nah disini Kita akan tambahkan Satu Folder Lua Kemudian Config Kemudian Code runner Dot Lua Oke Kita sudah Membuat Folder Lua Kemudian Config Code runner Dot Lua Oke Kita akan paste Ini kesini Coding nya Kita akan Kita akan S Nah Config nya Kita harus Panggil Kesini ya Oke Kita akan Panggil Config Nah ini ya Config Sama dengan Kita akan Ngambil dari Sebuah Function Nah Kemudian Kita akan Panggil Require Nah Kita akan Panggil Kesini Nah Kita akan Panggil Kesini Tadi Adanya Di Config Dot Code Runner Oke Kita Escape Config Dot Code Runner Kita akan Control S Ini Continue Ini Ada Simbol Yang hilang Oke Disini Simbol Yang hilang Komanya Ya Ini Terus ada Komanya Disini Kemudian Ini Pastinya Kita Hilangkan Kita Escape Kemudian Kita Save Ini Masih Ada Error Oh Tidak Ada Oke Ini Sudah Kita Coba Sekarang Jalankan Lagi Sink Kita Sink Lagi Supaya Kekompile Supaya Kekompile Kita 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 Akan Coba Code Runner Cod Cod Runner Kita Coba Tambahkan Untuk Key Binding Ya Disini Kita Akan Tambahkan Untuk Nah Disini Kita Sudah Memiliki Untuk Key Binding Nah Kita Menggunakan Ini Ya Mana Bukan Cod Itu Key Binding Nah Ini Ya Pakai Whiskey Kita Akan Copy Whiskey Kita Akan Taruh Kesini Kita Akan Pasto Nah Tonton Tinggal Lihat Disini Ini Ada Air Whiskey Key Untuk Menambahkan Ke Dashboard Kita Lpim .buildin Whiskey Key Mapping R Nanti Ada Kemudian Keterangan Run Nah Ini Ada Beberapa Tombol Atau Shortcut Ada S Ada R Ada F Dan Yang Yang Biasa Saya Gunakan Ya Oke Ini Sudah Nah Sekarang Kita Akan Coba Buka Tab Baru Nah Buka Tab Baru Kita Akan Masuk Ke Download Kemudian Kita Akan Coba Jalankan L Coba .cpp Nah Ini C++ Nah Sekarang Kita Coba Tekan Spacebar Kemudian Tekan Ini Lihat Disini Ada R Run Nah Kita Tekan R Nah Disini Ada Run File Run Gradle Run Map Run Project Run Code Nah Kita Coba Run File Ya Kita Tekan F Nah Kita Sudah Berhasil Ya Ini Menjalankan Kode Kita Kalau Wordnya Sudah Jalan Kode File C++ Oke Kode Runner Sudah Berhasil Kita Definisikan Nah Sekarang Kita Masuk Konfig Selanjutnya Konfig Selanjutnya Untuk Plugin Kita Coba Lihat Lagi Disini Ada Colorizer Nah Colorizer Colorizer Ini Untuk Warna Di CSS Ya Supaya Ketika Kita Mendefiniskan Hexa Color Kita Bisa Melihat Perubahannya Bedanya Kita Paste Kesini Ini Kita Escape Kita Save Nah Apa ini Untuk Di Remove Ini Sudah File Kita Coba Packer Sync Kita Sync Lagi Oke Kita Coba Sekarang Colorizer Sekarang Kita Masukkan Konfig Colorizer Itu Ada Konfig Colorizer Kita Back Dulu Nah Kemudian Kita Masuk Konfig Ini Ada Colorizer Kita Copy Nah Kemudian Di bagian Ini Saya Menekan A Colorizer Dot Lua Oke Ini Kita Enter Kemudian Saya Akan Paste Kesini Control S Supaya Bisa Disimpan Kita Masuk Konfig Nah Disini Kita Pisahkan Dengan Tanda Koma Kemudian Kita Definisikan Konfig Sama Dengan Nah Kita Ngambil Dari Function Function Yang 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 Ini Ya Kemudian Disini Kita Akan Require Nah Banyak 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 Ini Require Kita Ambil Ambil Config Dot Colorizer Nah Ini Ya Colorizer Kita Skip Kemudian Kita Save Oke Nah Kita Coba Sekarang Packer Sync Kita Sync Dulu Oke Wacker Sync Kita Coba Sync Lagi Config Colorizer Note Phone Nah Ini Salah Kita Ini Salah Satu Fungsi Untuk Ini Ngecek Ya In Pink Ini Harusnya Pakai O Phone Phone Oke Phone Kita Save Nah Ini Sudah Benar Sih Kita Coba Ya Packer Kita Sync Lagi Oke Packer Kita Sync Kayaknya Warnanya Lebih Bagusan Warna Aslinya Ya Kita Ambil Aja Kita Ubah Ini Oke Ini Kita Tadi Ubah Jadi Group Box Apa Ini Sebagai Contoh Ya Kalau Teman Teman Mau Ubah Caranya Seperti Itu Oke Ini Kita Save Save Continue Oke Waker Sync Kalau tidak Mau Kita Harus Close Dulu Ini Ya Ini Tidak Mau Kita Close Dulu Kita Nah Nah Kita Harus Sync Lagi W Compile Ya Oke Kita Sekarang Coba Buka Lagi Nah Sekarang Ini Sudah Benar Ya Ini Kita Keluar Lagi Kita Coba Masuk Lagi Oke Kita Coba Ya Disini Body Kemudian Saya Mau Background Color Wah Sudah Jalan Ya Background Color Pagar Misalkan Saya Kasih DF 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 Nah Lihat Ini Ada Pewarna Anja Ini Colorizer Fungsinya Seperti Ini Oke Sudah Jalan Ya Sudah Oke Berarti Ya Ini Akan Kita Skip Dan Kita Akan Keluar Oke Oke Kita Masuk Lagi Ke Config Kita Buka Lagi Sidebar Config Oke Kita Sudah Sampai Ini Ya Colorizer Sudah Ini Sudah Kita Untuk Config Sudah Ya Colorizer Kita Lihat Disini Oke Untuk Config Kayaknya Seperti Itu Mudah Mudah Bisa Jadi Video Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Oper CMP Ya Nah Seperti Ini Kemudian Kita Akan Coba Buat Juga Untuk Snippet Nah Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Nyalakan Nyalakan Nombor Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai